Janji badan tim nasional yang menyatakan bahwa para pemain Liga Super Indonesia akan mulai bergabung dalam latihan hari Kamis ternyata tidak terwujud. Kamis sore, lapangan C Senayan Jakarta kosong. Timnas masih 3 pemain dari divisi utama LPI. Inilah pemandangan di lapangan C, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada kamis sore. Tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada latihan Timnas Indonesia yang dipersiapkan jelang laga kualifikasi Perapi Al-Asia 2015. Padahal sebelumnya, badan tim nasional menjanjikan bahwa pada hari Kamis 7 Maret 2013, para pemain dari Liga Super Indonesia akan segera bergabung. Timnas yang akan menjamu Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi grup C Perapi Al-Asia masih tetap dihuni oleh 3 orang pemain dari divisi utama Liga Primer dan Liga Super Indonesia, yaitu Mario Aibekop dari PSBS Biak, Husin Rahaningmas dari Persemal Ratual, dan Anggi Yusuf dari Persires Bali Devata. Ketiga pemain hanya berlatih ringan di hotel tempat mereka menginap bersama pelatih fisik Marcos Konena. Pemain Persemal Ratual, Husin Rahaningmas mengaku tidak gentar untuk bersaing di Timnas, meski sadar banyak nama-nama besar dan lebih senior yang juga dipanggil masuk tim Garuda. Laga kontra tim kuat Arab Saudi tinggal menghitung hari. Jika para pemain yang dipanggil belum kunjung hadir dalam sesi latihan Timnas, rasanya sulit bagi tim Garuda untuk meraih poin penuh di kandang sendiri. Sintia Marina, Nurohman, MetroCifi.